Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja sob. Hal yang menarik di dunia maya atau di internet adalah bisa berbuat apapun tanpa batas. Apalagi kita yang memiliki kemampuan sebagai hacker. Nah di film ini, kemampuan hacker itu bisa bermata dua cuy. Mau dimanfaatin untuk hal yang baik atau digunakan untuk hal yang jahat. Jadi bagaimana kisah di film berjudul Algoritem ini? Yuk langsung saja berikut alur ceritanya. Tampilan kamera CCTV menjadi scene awal dalam film ini. Terlihat dua pria berpakaian rapi yang membawa satu pria lainnya yang mengenakan pakaian seperti seorang tahanan. Di tempat tersebut, pria yang mengenakan pakaian layaknya tahanan itu sempat diintrogasi dan ia diketahui bernama Charles Drake. Yang mengaku hanya menjadi pengajar matematika di Berkeley. Sementara dua pria lainnya adalah agen Peterson dan agen Wallace. Dalam sesi introgasi itu, Charles diduga telah mencuri sesuatu dari pemerintah. Dan Wallace yang temperamen nampak sangat tidak sabar dengan pria yang diintrogasinya itu. Sebulan sebelumnya, terdengar Will yang menarasikan bagaimana kondisinya saat itu. Dimana dirinya bagai seorang dewa yang bisa melakukan apa saja dengan keahlian meretas yang dimilikinya. Pria yang bernama William ini bahkan menggambarkan bahwa dalam hidupnya tidak ada batasan apapun. Karena menurutnya semua hanyalah teka-teki yang bisa ia pecahkan. Layaknya sebuah fuzzle. Will juga sempat menyebut bahwa baginya tidak ada privasi lagi di dunia ini. Tak terkecuali dengan pihak pemerintah atau pembuat hukum sekalipun. Ia dapat meretas komputer hanya dengan 20 langkah kaki saja yang seolah menandakan betapa hebatnya ia sebagai seorang hacker. Pada suatu malam, Will yang selalu menggunakan initial loser bertemu dengan seorang pria bernama Gordon yang mengaku bahwa istrinya telah berselingkuh. Dan ia kini menginginkan bukti atas perselingkuhan tersebut. Gordon pun meminta Will untuk membantunya. Namun sepertinya targetnya kali ini tidak bisa diretas dengan mudah. Karena ia diketahui tinggal di kawasan elite Francis Wood. Dan tidak memungkinkan bagi Will untuk meretas hanya dari kejahuan. Untuk alasan itulah, Will meminta bantuan pada Bitcoin yang disebutnya sebagai seorang kodemaker yang memiliki gelar di bidang teknik listrik. Dan mampu mengendalikan serta manipulasi listrik sesuai keinginannya. Wanita itu dimintainya untuk melakukan apapun untuk bisa menghubungkan dirinya dengan si target. Melalui perangkat wifi atau bahkan TV sekalipun. Will juga menyebut bahwa Rome hanya bisa masuk ke dalam sistem tak lebih dari 5 jam saja. Hanya untuk mengatur ulang daya di rumah si target. Setelah melalui malam dengan pekerjaannya, Bitcoin akhirnya sukses menjalankan perintah Will. Dengan memberi tahunya bahwa Cane of Rome hanya akan bekerja selama 12 jam dengan kemampuan maksimalnya. Atau bisa mencapai 4 hari jika berada dalam kondisi pasif. Di pagi dini hari, Will mulai melancarkan aksinya dengan menaruh Cane of Rome buatan Bitcoin ke salah satu sudut rumah dari targetnya. Agar tidak ketahuan oleh orang di sana. Termasuk oleh petugas penjaga sekalipun. Dari sini, Will mengungkapkan bahwa salah satu cara meretas paling mudah adalah dengan memanfaatkan perangkat TV yang saat ini sudah tersambung dengan wifi secara otomatis. Menurutnya, jaringan internet yang sudah digunakan oleh semua rumah telah membuka celah baru bagi para hacker. Untuk dapat masuk ke sistem keamanan di sana. Dengan PY-nya, Will terlihat mampu menghidupkan salah satu perangkat komputer di rumah targetnya. Yang tadinya dalam kondisi mati. Hanya berbekal sambungan internet yang ia gunakan di salah satu perpustakaan kota. Hacker pria itu pun dengan cepat mendapatkan sejumlah foto Nyonya Demsi yang merupakan targetnya kali ini. Dan ia mengirimkan foto tersebut ke salah satu orang yang diakininya telah menjalin kontak dengan wanita itu baru-baru ini. Disertai dengan link yang akan memberinya akses masuk ke perangkat manapun yang mengklik tautan tersebut. Dan benar saja, kali ini Will berhasil mendapatkan akses menuju ke perangkat Sam Novak. Seorang pria yang sempat terlihat menerima kiriman foto Nyonya Demsi yang dikirim Will sebelumnya. Di bar milik Susan yang sekaligus juga menjadi tempat biasanya berkumpul Will dengan teman-teman hackernya. Ia mulai melancarkan aksinya dengan masuk ke komputer kerja Sam Novak yang diketahui bahwa sosok itu merupakan CTO dari Emergensi. Sayangnya, akses itu tak berlangsung lama cuy. Susan atau yang biasa menggunakan inisial pseudonym langsung menutup laptop Will. Wanita itu beralasan tidak ingin mendapatkan masalah hanya karena Will menggunakan jaringan internet dari tempatnya. Yang menurutnya bisa dilacak NSA dan itu jelas sangat berbahaya. Di tempat tinggalnya, Will akhirnya mulai menemukan salah satu program bernama Sipheart. Yang berada di Emergensi. Namun, ia merasa kesulitan dengan semua haks yang didapatinya pada program tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mendatangi haks. Yang diakuinya memiliki kemampuan dalam membaca haks lebih baik darinya. Sialnya program yang sempat dihack oleh Will nampaknya telah dibekali sistem keamanan yang cukup canggih. Karena saat ini, Emergensi kedapatan sempat menghubungi Will melalui laptopnya. Yang seolah mengindikasikan bahwa program tersebut memang cukup berbahaya. Seolah tak ingin peduli terhadap bahayanya Sipheart, Will malah semakin penasaran terhadap program tersebut. Dan sangat berambisi untuk bisa meretasnya. Ia bahkan sampai menyulap salah satu ruangan di sebuah bangunan untuk dijadikan sebagai lokasi rahasia baginya dalam melancarkan aksi tersebut. Di waktu yang sama, beberapa pria misterius mendatangi tempat tinggal pseudonym dan membuat kekacauan di sana, termasuk dengan menangkap Hess. Secara mengejutkan, Will yang baru tiba di sana pun mendapati fakta baru dari Susan. Yang menyebut bahwa temannya itu telah diduga mencuri barang dari pemerintah untuk pria bernama Lul. Yang juga tidak dikenal atau diketahui sedikit pun oleh Will. Apartemen yang menjadi tempat tinggalnya selama ini juga ternyata telah dibakar oleh orang-orang misterius yang tidak dikenal Will. Hingga kemudian, ia pun memutuskan untuk menginap sementara di tempat tinggal Bitken. Will kembali mencoba untuk masuk ke Sheepheart dengan memanfaatkan jaringan TOR. Jaringan internet milik Angkatan Laut Amerika yang memiliki akses masuk ke program pemerintah. Yang memungkinkan Will untuk bisa mendapatkan informasi rahasia negara. Namun bukannya mendapatkan apa yang ia inginkan, hacker pria itu malah mendapatkan kiriman video dari Sheepheart. Yang memperlihatkan Hess tengah diintrogasi seperti yang sempat ditayangkan di awal film tadi. Dalam video tersebut, agen Wallace dengan teganya menyeramkan teh panas ke wajah Hess. Hingga membuatnya berteriak kepanasan dan tersadar dari pingsannya. Dari sini juga terungkap, bahwa Hess atau yang bernama asli Charles Drake sempat tertangkap kamera bersama Will saat dirinya mencoba mengakses database rahasia. Menyadari kondisi temannya yang sedang terancam, Will memutuskan untuk meminta bantuan pada pseudonym. Meski awalnya wanita itu menolak, namun setelah melihat sendiri apa yang dialami Hess saat introgasi, akhirnya ia pun setuju untuk bisa menyelamatkan teman sesama hackernya itu. Sementara itu di kantor emergency, Will yang berpura-pura menjadi seorang agen yang mendapat perintah untuk membebaskan Charles Drake, akhirnya berhasil mendapatkan kembali temannya itu. Ia bersama pseudonym bergegas menjauh dari sana, dan menuju ke tempat tinggal Desimet untuk meminta bantuannya. Sementara Peterson dan Wallace yang baru menyadari bahwa tahanannya telah kabur, kini malah mendapati sosok Will yang sempat tertangkap kamera CCTV, sedang berada di kantor mereka tepat ketika akan membebaskan Charles. Setibanya di tempat tinggal Desimet, Will sempat terkejut karena ternyata Birken sudah ada lebih dulu di sana. Ia juga sempat berdebat dengan Desimet karena dianggap sudah melibatkan semua teman dekatnya berada dalam bahaya. Bahkan Desimet yang dari awal sudah tidak setuju dengan aksi Will, malah melaporkannya ke DHS bersama dengan Hess dan pseudonym. Alhasil mereka pun ditangkap dan dibawa ke markas emergency untuk diintrogasi. 20 hari kemudian, Will nampak tak berdaya di atas kursi introgasi, sama seperti yang sempat dialami Charles tempo lalu. Diperparah lagi dengan seorang penjaga yang mengatakan bahwa Charles telah tewas karena proses introgasi yang dilaluinya. Sontak saja, Will semakin terpuruk dan tak bisa menyembunyikan perasaannya yang hancur, sama seperti kondisi fisiknya yang semakin lemah saat ini. Sementara itu di tempat lain, Dempsey kembali terlihat sedang menelpon seseorang yang disebutnya sebagai Elliot. Dari obrolan telepon itu, diketahui juga bahwa program Sheepheart akan ditutup dalam waktu dekat. Secara mengejutkan, Dempsey malah kini terlihat mendatangi Will. Bahkan ia sempat mengungkapkan bahwa hacker pria itu merupakan sosok yang ingin dipekerjakannya bersama Elliot. Hmm, seolah seperti telah melakukan proses rekrutan pekerjaan, pria parubaya itu juga sempat mengatakan jika kondisi semua teman Will masih baik-baik saja dan telah berada di suatu tempat untuk menantikan kedatangannya. Tak lama dari itu, Will dibantu oleh seorang penjaga keluar dari ruang introgasi. Dan dari semua kejadian itu, film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita film berjudul Algoritm, yang rilis tahun 2014. Yang ternyata dari semua kejadian aneh di film, hanya untuk menjadi uji coba untuk mencari hacker terbaik di kota tersebut. Dia direkrut untuk menjalankan misi yang sangat rahasia untuk negara, dan menjadi panglima tempur jika ada ancaman cyber dari negara luar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!